Yoke guys jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya Nah oke guys jadi video kali ini seperti biasa aku akan kembali membuat konten reaksi Nah di video kali ini aku akan mereaksi lagi karya dari topi sihir Dan aku bakal mereaksi ini karya yang ketindihan ini guys Sesuai dari yang karya yang juga sekarang kalian banyak banget yang dikemas Bang reaksi topi sihir ketindihan ketindihan topi sihir ketindihan Oke aku reaction guys ya oke jadi sabar santai guys ya aku pasti reaction guys ya oke Jadi ya udahlah daripada kelaman kita langsung lihat aja ke topi sihirnya ketindihan Oke ini ketindihan nih ya guys ya nih sesuai jadi kalian nih eh sesuai request kalian nih ya Jangan kalian penuhin komanku sama ketindihan ketindihan lagi Apa ini? Video gak panjang upload tanggal 15 Banyak orang yang minta gue bikin video tentang pengalaman yang serem Tapi jujur aja ya gue tuh gak banyak gitu pengalaman-pengalaman yang serem Sama kayak aku sih aku gak banyak sih gak ada malah Serem secara supernatural sih Kalau misalkan cuma serem kayaknya banyak gitu Cuman gue yakin maksud lu tuh bukan pas ada kelabang pas gue lagi mandi Jadi di video ini gue mau ngomongin tentang ketindihan Tapi video ini gak 3 menit doang durasinya Gue bakal ceritain kenapa gue bisa ketindihan sebelum gue ceritain pengalaman gue ketindihannya Jujur aja ya gue tuh bukan tipe orang yang gampang percaya sama hal-hal goib gitu Soalnya kalau gue tuh ya Kalau misalkan ada hal-hal aneh yang gue gak ngerti Gue tuh langsung coba rasionalisasin aja gitu Oke bener 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 Kalau misalkan gue pas malem-malem lu suka denger-denger suara aneh gitu Pasti mikirnya dari apa? Ya betul Betul-betul Seme-seme-seme Paling ada sesuatu kan gitu kan Betul Ya betul Gak ada yang tau Bener harus rasional ya Dan lu ngeliat kayak ada setan muncul gitu di depan lu Ya siapa tau lu lagi ketindihan Kayak judul di video ini Ya ketindihan itu super natural bro Tapi kan ketindihan itu bukan hal goib lah ketindihan Gak tau sih aku Gak tau gak tau gak tau gak tau Gak tau Jadi beberapa minggu yang lalu Gue mengawali ketindihan pertama kali dalam hidup gue Dan ya semoga aja sih ini yang bener-bener yang terakhir Jadi waktu itu gue sama temen-temen gue baru pulang dari rumah sakit Kita abis selesai tes swap buat liburan yang kemarin Abis kita udah selesai swap tes di parkirannya pas pengen balik rumah ada chat gitu masuk Oke Kampret sih ini Untuk travel ke pulangnya Jadi kita cancel ya kak Ya kalimat terakhirnya itu lho Ya biar seru aja Kampret sih itu Ini kalau Kalau beneran kayak gitu Travel legendnya kampret sih Sumpah Komel Setuju Setuju Sudah manggel pasti guys Sudah kesel Ini berjam-jam Hidung tertusuk 100 ribu terpakai Parkiran terbayar Liburan Tertusuk Cancel Kampret Kampret memang ini travel agency-nya Kalaunya kita tuh masih pada capek banget gitu Tapi Pas gue lagi minta refund gitu Ke travel agency-nya Awan di atas rumah gue tuh Lagi berasa pengen ngelawak gitu Kenapa? Yaudah der Kita pulang dulu dah Capek anjir dari tadi Ntar buat liburannya Kalau udah ada tanggal pastinya Ntar tinggal bilang aja ya Ayo lho Hujan Gak bisa pulang Ayo Jadi Akhirnya mereka nungguin bentar Di rumah gue Sampai hujannya reda Dan kita gak ngapain-ngapain sih Cuman kayak nonton youtube sebentar Sambil nunggu hujan Nontonnya kok itu Mungkin sedikit random Tapi percaya deh Ini nanti ada hubungannya Sama ketindihan nanti Waktu kita lagi nonton youtube itu ya Kan lagi hujan ya Ada abang Masuk ke kamar gue Gue tolong langit Takut banget sama kelambang Temen gue Banyak yang takutnya sama kecoa Tapi Gue tuh 100% Gak ngerti sama orang-orang kayak gitu Kayak kecoa Itu Bisa terbang Terus Udah gitu Udah Gak bisa ngapa-ngapain lagi Dia nge-nge Ya memang logikanya gitu Cuman Gimana guys Mas Masih ada Gimana ya Pas Auranya kecoa tuh beda Setuju gak sih Hayolah Ada yang pernah bilang Kalau Kelabang itu Pas Tuhan lagi menciptakan binatang Dia minta pendapat Malekat yang pertama bilang Oh Kucing Terus Yang kedua bilang Oh Kelinci Terus Sudah gitu Gak lama kemudian Hujannya Langsung Reda Wah Ditinggal Iya Aku juga pernah gitu guys Geser semua Meja ranjang Semua udah Wah itu Horor sih Tidur dulu Ini penyebab delaynya Ternyata guys Oke Langsung hilang udah Hilang udah Beralam Dan Tidur Yeay Tidur Habis itu gue bangun Bahagia dan semangat Dan gue gak kenapa-napa Tama Gak mungkin Gue Bangun Gue gak tau jam berapa Tapi gue ngerasa Ada yang gak bener Karena meskipun gue bangun Gue Gak bisa gerakin Badan gue Sama sekali Oke Gue awalnya Gak langsung ngira Oh Ini gue lagi ketindihan Enggak Soalnya Ini kan pertama kali gitu Terus Gue juga dulu Pernah lumpuh gitu Gara-gara penyakit tulang belakang Jadi ya Lumpuh? Serius dia pernah lumpuh? Gara-gara tulang belakang gue Kenapa-kenapa gitu Jadi ya gue Sedikit panik juga Tapi Gue lama-lama Jadi sadar Ada hal yang lebih aneh lagi gitu Gue Bisa ngeliat Tapi anehnya tuh Gue ngerasa Kalau mata gue tuh Lagi ketutup Dan gue Juga sedikit susah nafas Gak Gak sampe sesek sih Cuman Kayak Susah aja gitu Ya susah nafas Oke Wajar-wajar Bener-bener ngira kayak Waduh Jangan-jangan Gue mati suri lagi Aduh Kenapa nih gue Terus Kok bisa mata ketutup Bisa liat gimana sih Gue mulai denger Suara Suara aneh Ada beberapa suara Waktu itu yang gue denger Kayak gue denger Ada suara kain robek Dan Kayak ada suara lagi Cuman gue gak terlalu inget Suara kain robek Ada suara kain robek Terus Ada suara Langkah kaki Wah Serem sih ini fix Gue sadar Pintu kamar gue Kebuka Ini tuh Aneh banget Soalnya Setiap kali gue tidur Ya pastilah Pintu kamar Ya pintu kamar Pasti tutup Ya 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 Pasok akar Dan disitu Gue Ngeliat Sesuatu Kan pintu kamar gue Kebuka ya Jadi ya gue Ngeliat Sampai ke kamar mandi gue Dan lampunya tuh Mati semua Ya itu Yang biasa Soalnya Lampu rumah Matiin kalau malam Tapi Tapi Di dekat pintu kamar mandi gue Gue ada Ngeliat Kayak ada Sosok Hitam Karena Serem sih ini Tapi matanya Putih nyawa Wah Serem sih ini Tapi gak bisa Tetep gak bisa digerakin Gue Tengah freeze Gak bisa Wah Susah Mata gue Udah ketutup Guanya aja gitu ya Masih bisa ngeliat Gue coba Liat sosok anehnya lagi Tapi Sesuatunya itu Udah hilang Panik sama deg-degan gue Tambah parah Tapi pas gue liat Kedepan gue lagi Disitu Gue ngeliat Dengan jelas Pas Di depan gue Makhluk tinggi Di samping kasur gue Gue gak tau Ini ada hubungannya Sama kelabang yang tadi Atau gak Tapi bentuknya tuh Yang gue inget Itu kayak monster kelabang Gede Dia kayak Berdiri Tapi kayak ada kaki kelabang gitu Di samping-sampingnya Dan ada tanduk gitu Di kepalanya Gue gak bisa ngeliat Secara detail Kayak warna Dan mukanya kayak gimana Gue cuma bisa ngeliat Kayak bentuknya doang gitu Tapi Siluman kelabang gitu Berarti Gue dengan 100 juta IQ gue Masih gak sadar Kalau misalkan Gue tuh lagi ketindihan Wah Gue gak bisa gerak Pas lagi tidur Nafas gue sesek Terus Oke Gue bisa ngeliat Meskipun mata gue ketutup Oke 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 Mimpi Mati suri Otak super rasional Masih mati suri Di otaknya Kayaknya kayak Jangan-jangan Ini Grim Reaper Asy Gue aku pikir Grim Reaper Gue gak mungkin Gue gak mungkin Masuk neraka Kan gue Orangnya baik Oke Peduli teman Oke Orang tua Sombol Oke Apa Oke Mana ada Oke 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 Gue kaget Gue kaget dong Kaget kan Gue kaget Tapi Karena gue gak bisa gerak Gue coba tenangin diri gue Dan gue gak tau kenapa Abis itu tuh Akhirnya otak gue connect juga gitu Oh Kayaknya gue lagi ketindihan deh Dan akhirnya gue sadar gitu Jadi Abis gue sadar tuh Gue jadi Kayak sedikit lebih tenang Cuman ya Tetap takut gitu Dan disini nih Gue mulai rada gak inget gitu Tapi Yang gue inget Abis gue sadar gitu ya Gue kira abis gue sadar tuh Gue bakal kayak langsung selesai gitu Ketindihannya Tapi gak harusnya Abis itu gue kayak coba Gerakin tangan gue Sekuat mungkin Terus Tangan gue Gerak dikit gitu Dan gue bangun Terus Makhluknya pun Hilang Udah ilah Hei kenapa Jadi bagi Helicopser Kok jadi helicopser Pas banget tuh Kebingungan gitu Gue berasa kayak Bangun dari mimpi Paling gak jelas Kok gini fotonya Gitu sedikit Gue Jadi Ngeliat jam Masih jam Satu pagi Oke Gue pengen tidur Tapi Udah gak bisa Jadi ya Gue bangun aja gitu Terus Lagi ngedit Makanya Video yang ini Jadi gak delay Oke Mantap Dan buat Q&A video ini Sebelum Oke Udah selesai guys ya Bang Sekarang lu pelihara apa Oke Lu gak tau aja Lu Kucing Kucing Pasti Kenapa video Yang ini Gue lama bikin Selain durasi Lebih banyak Bani biasa Kenapa Lagi bikin Aquarium Yang laut Gue Taro di kamar gue Taring komputer gue Jadi setiap gue Ngedit Gue bisa Ngeliat Ada koral Ada bulu babi Itu Itu Membuat Otak fresh Dan mata Fresh Ya Mungkin Ntar gue Mau bikin Video Mantap Juga Tapi Nanti Soalnya Gue Mau Nambahin Hewan Sama Koral Lagi Oke Mantap Stone Ocean Gw 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 Lain Gitu Biasa Biasa Gw 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 Tidak ada Tidak ada Ya maksudnya libur sesuka hati lah Kalau misalkan libur yang kejadwal gitu ya Kayak sekolah atau kayak lo kerja di kantor-kantor Gak mungkin ada Mau hari merah atau hari biasa gitu ya Suka-suka kita lah Terakhir Duta Afrika nanya HBD Bang Daryl Kapan nikah? HBD itu Tidak dijawab sama dia ya Oke jadi ya memang sih ya ini pengalaman kita ini Kalau aku sih gak pernah sih Ya aku juga gak mau ya Cuma ini pengalaman yang tidak baik Oke ini bukan pengalaman yang bagus Jadi janganlah berbangga Kalau kalian mendapat pengalaman ini Ya juga gak apa-apa sih Kalau cuma buat cerita sama temen atau apa Ya it's good, it's okay Tapi ini yang dialamin Ya semoga aku gak Tapi kayaknya dia ini alerginya Sama kelabang guys ya Makanya dia tanya Dia ini monster kelabang guys ya Cuma jangan-jangan itu monster kelabang Beneran siluman kelabang guys ya Ya gak tau lah ya itu ada atau enggak Cuma ya gak tau lah ya pokok Intinya gitu lah ya Oke jadi terima kasih buat kalian Spoiler dan nonton Jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa suka kalian tonton video guys Sebelumnya Jadi sampai ketemu di video berikutnya guys Dadah Dadah Tidak Tidak